Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo my students I hope all of you, wherever you are and whatever our condition now all of you always to be healthy and happy Mesdara, dimanapun dan apapun keadaan kita saat ini kita tetap bahagia dan juga sehat Nah, di kesempatan kali ini kita kembali bertemu melalui video ini kita akan membahas kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebagai persiapan untuk menghadapi final assessment atau final examination yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Juni ya, sudah siap? Nah, untuk itu, Mr. Harap, please be focused to my explanation ya, Mr. Harap, fokus pada penjelasan Mr. dan juga don't skip this video jangan skip videonya agar kalian paham dengan apa yang Mr. sampaikan melalui video ini oke oke, kita sekarang main lanjutkan ke slide-slide like I said last session maybe this is the last session because after this you will face final examination jadi kita akan review and brush up all lessons kita hanya akan mengulang-ulang ya pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari nah, pelajaran apa saja itu Mr. Mr. ingatkan kembali dengan table of contents di sini ya di sini Mr. tuliskan ada 4 bab yang perlu kalian pelajari kembali sebagai persiapan menghadapi penilaian akhir tahun atau PAT mulai dari dengan bab 11 ya, sampai dengan bab 14 in lesson 11 talking about classroom ya describing the things in the classroom using on, in, under, beside correctly in lesson 12 talking about my school describing the school in detail telling the function of the rooms in the school jadi menjelaskan sekolahan secara rinci dan juga memberi tahu apa fungsi-fungsi dari ruangan di dalam sekolahan nah, in lesson 13 talking about clothes ya, pakaian learning about clothes, color, dan di atas dan in lesson 14 yang baru saja kemarin kita bahas yaitu tentang introduction atau perkenalan nah, Mr. akan membahas kembali dari mulai bab 11 ini sampai dengan bab 14 secara singkat nah, untuk itu Mr. harap kalian fokus ya fokus pada penjelasan Mr. oke siap nah, kita mulai pada bab 11 di bab 11 ini topik pembahasan fokusnya adalah di preposition ingat namanya adalah preposition kata depan apa itu preposition Mr. on, in, under, beside on, in, under, beside ya, ingat-ingat gerakan ini kalian ingat lagu ini pasti akan tahu nah, yang perlu Mr. tekankan adalah nama dari on, in nama lain dari on, in, under, beside ini karena kebanyakan kalau ada soal mention preposition 3 sebutkan preposisi 3 nggak bisa jawab padahal Mr. yakin anak-anakku atau siswa-siswi sudah mengetahui on itu apa artinya di atas in di dalam under di bawah beside di samping tapi ketika ada pertanyaan dengan nama lainnya yaitu preposition banyak yang tidak bisa menjawab nah, untuk itu Mr. ingatkan kembali on, in, under, beside dan kawan-kawannya itu nama lainnya adalah preposition oke nah kita lanjut di bab selanjutnya yaitu my school ya di bab ini telling the function of the rooms in the school ya menjelaskan fungsi dari ruangan-ruangan di dalam sekolah ruangan apa saja itu contoh I am studying in the classroom saya belajar di dalam kelas nah I am reading a book in the library saya membaca buku di dalam perpustaka I am eating in the canteen saya makan di canteen I am playing basketball at the basketball court saya bermain bola basket di lapangan bola basket nah disini kalian fokus kepada kata kerjanya ya studying reading eating playing kalau studying berarti ingat classroom reading a book berarti like reading eating berarti canteen laying basketball berarti basketball court nah seperti itu jadi di ingat-ingat ya oke nah kemudian di dalam menjelaskan secara detailnya disini in the classroom di dalam kelas there is whiteboard pantulis desk bangku atau meja ya table chair and the other dan lain-lain kemudian in the canteen di kantin itu ada apa saja there is cashier ada hasil there is food ada maka makanan kemudian who is in the principal's room ya principal ingat kan principal apa kepala sekolah principal is in the principal's room teacher guru is in the teacher's room students are in the classroom ingat ya ini adalah detail dari ruang-ruang yang ada dalam sekolah nah kemudian kita lanjut di bab selanjutnya di bab selanjutnya kita belajar tentang clothes and color pakaian dan juga warna di dalam bab ini juga kemarin mister tekankan ada pembahasan this is sama this are ingat kalau this is untuk benda yang tunggal atau cuma satu contoh this is jacket kalau this are digunakan untuk benda yang lebih dari satu atau banyak contoh disini these are pants ya nah kosa kata yang bisa kalian pelajari yang ada di buku kalian adalah t-shirt apa t-shirt tau pants celana shirt pemeja jacket jacket skirt rock shoes sepatu cap topi tie dan sini nah contohnya adalah he is wearing blue jacket dia memakai jacket berwarna biru she is wearing black skirt dia memakai rock berwarna hitam he is wearing grey pants dia memakai celana berwarna abu-abu nah itu bab clouds and colors yang perlu kalian perhatikan kemudian di bab selanjutnya introduction perkenalan nah ini yang baru kemarin kemarin mustahil jelaskan dan juga khas kugas nah di dalam perkenalan itu ada poin-poin yang perlu kalian perhatikan yaitu terutama name apa name nama age usia apa umur dress alamat hobi hobi kalian juga harus ingat ya ketika pertanyaan ada pertanyaan what is your name maka jawabannya harus jawabannya dengan my name is how old are you berapa berapa umurnu berapa usiamu jawabannya i am bla 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 years old bla 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 disini diisi angka usia kalian where do you live dimana kamu tinggal i live at bla 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 disini diisi tempat tinggal kalian dimana kemudian what is your hobby my hobby is diisi dengan kesukaan kalian nah disini juga ada common expressions ada ungkapan yang umum contoh seperti pertanyaan how are you bagaimana kabarmu maka jawabannya adalah i'm fine atau i am not fine ya kemudian nice to meet you ini untuk mengakhiri percatatan ketika bertemu orang yang masih baru tetap kenal maka jawabannya nice to meet you tuh ada penambahan tuh di akhirnya senang berjumpa dengan muduga itu adalah pelajaran pelajaran yang bisa mister bilang sebagai kisih-kisih kalian untuk menghadapi penilaian akhir tahun nanti jadi mister harap semua paham sehingga nanti ketika tes diadakan kalian semua bisa mengerjakan dengan baik dan akhirnya mendapatkan nilai yang memuaskan oke thank you very much for your nice attention see you again in our beloved school ya insyaallah dan jelas saya say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati